Intro Halo Sobat Beta masih bersama kami tentunya di Beta News Jadi hari ini saya sedang berada di Desa Tiji Di Camat Tandawe, Kapubatan Kudu Sepatnya ada di tempat pembuatan Pichi Bulu Bulu Nah hirak-hirak seperti apa proses pembuatannya Penasaran untuk kita terus lagi dengan saya Let's go Intro Mas untuk inovasi Pichi-nya ini sudah sejak kapan Mas? Terus namanya juga apa? Ya kemudian karena Pichi Bulu 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 Banyaknya konsumen pada minta sekarang di waktu musim hujan kemarin itu Musim lebah-lebahnya hujan dingin ada yang minta kayak ini Bulu Pichi Bulu namanya Dulu Bulu Nah kalau nggak salah itu ya sekitar bulan November-an ya November-an banyak permintaan sekarang kita coba produksi yang ini Alhamdulillah malah semakin banyak Pertama 1, 2, 3 Sekarang kok semakin banyak peminatnya Banyak peminatnya seperti ini Yang tanpa tulang maupun yang ada tulangnya Kayak yang kubuk gitu Kalau yang ini biasa buat bendaki dan biar tolak Kemana-mana lah Terus kalau untuk bahannya Mas ini menggunakan bahan apa sih? Kalau bahannya ini pakai bahan budru Budru ini budru yang ya lumayan agak mahal Sudah sudah Oke Kemana disini kita daul ulang Semua daul ulang sepah dari pabrik-pabrik yang terkenal Jadi kita harus pintar-pintar ke sekolah Tapi untuk mengkreasikan dan untuk memberdayakan masyarakat ini Biar semakin mereka ada apa ya Aksis terus ada masukan untuk dari cara Jadi ini kainnya kain apa Anfal-anfalan itu Anfalan itu sampah dari pabrik Yang pabrik garmen Untuk agi kipara Atau ada di Kadang ada di jubang Tapi ini biasanya dibuat dari tas Atau dibuat jadi sepatu Kebanyakan caket Caket ya Terus kalau untuk harganya mas berapa ya Kalau harganya sih dari Rp.40.000 sampai Rp.60.000 Dan kalau yang kayak gini itu Enggak ada dalamannya Enggak ada lapisannya itu Rp.40.000 Kalau ada lapisannya Dalamnya kayak Preci kayak gini Teman ini Luarnya kain sini Itu Harganya Rp.60.000 Terus kalau untuk penjualannya mas Sudah sampai mana aja ini Yang pejabat dulu Sekarang di Gantung Santara Karena kita sudah berjalan di Pesekonia Jadi tinggal menambah produk Mengenalkan produk Jadi semua Mas kalau untuk mungkin mau beli Kita bisa menghubungi WhatsApp Dimana boleh disebutkan Jadi kalau mau apa Menghubung apa Mau beli atau mau pesan Bisa di WhatsApp kami 081575203832 Atau bisa di IKI Pesekonia 83 Terima kasih mas Oke sahabat beta Jadi itu dia Rebutan saya Mengenai Pembuatan Preci bulu Jadi Preci bulu Ini adalah Preci Yang berbahaya Dasar bulu Bulu Dan Untuk pembuatannya Ini Mas ini Menggunakan Bahan-bahan Kain bulu Bulu Yang Sudah Tidak terpakai lagi Jadi Dau ulang Seperti itu Dan untuk harganya pun Cukup terjangkau Yaitu hanya mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000 saja jadi ada dua jenisnya yaitu yang pertama itu kupluk dan yang kedua itu peci semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk siapa-siapa semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif sampai jumpa